Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Minggu, 25 Februari 2024 Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, inilah Injil Suci Menurut Markus Bab 9 ayat 2-10 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus, Rabi Betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa dan satu untuk Elia Ia berkata demikian Sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceriterakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan diantara mereka apa yang dimaksud dengan Bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Shalom Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Injil hari ini Markus bab 9 ayat 2-10 Inilah putraku yang kukasihi Dengarkanlah dia Itulah suara dari yang maha tinggi Yang mengiringi peristiwa perubahan rupa Yesus di gunung Dan disaksikan oleh dua tokoh besar perjanjian lama Musa dan Elia Dan tiga saksi penting dalam perjanjian baru Yakni Petrus, Jakobus, dan Yohanes Pentinglah bagi kita untuk menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya Kita harus memberikan hati kita kepadanya agar dia tinggal di hati kita Mengisi kekosongan hati kita yang lelah berjuang setiap hari Untuk menjadi anak Allah yang sejati Kita harus membawa dalam hidup kita Kasih dan kedamaian Keadilan dan kebenaran yang telah diajarkan dan dihidupinya Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus Karena dengan dialah hidup kita bisa menjadi lebih baik Mari kita bercermin diri dan mencermati apa saja yang merintangi atau menghambat kita Untuk menerima dan mendengarkan dia Terkadang kita merasa nyaman dengan keadaan kita Dan enggan untuk sungguh-sungguh menerima Yesus dan ajarannya Kita tidak rela menerima dia karena menerima dia berarti Kita harus siap menata lagi hidup yang kita yakini benar dan berguna Tetapi ternyata tata nilai itu hanya sementara Bahkan palsu Sebagai guru yang bijaksana Yesus mengajak tiga murid Petrus, Jakobus dan Yohanes Untuk mencapai kemuliaan yang nantinya akan dinikmati Bagi mereka yang setia mengikuti sang guru Di sebuah gunung yang tinggi Yesus berubah rupa Pakainannya sangat putih berkilat-kilat Hadir juga Elia bersama dengan Musa Petrus, sebagai wakil kedua rekannya Mempunyai pengalaman indah yang terucap dalam kata-kata Rabi, guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Namun, mereka diajak untuk memenuhi tuntutan hidup yang penuh tantangan Yang akan dihadapi oleh guru dan para muridnya Jalan salib ternyata merupakan satu-satunya jalan yang harus dilaluinya untuk sampai pada kemuliaan Marilah berdoa, ya Bapak Ajarilah aku untuk senantiasa menerima putramu dan mendengarkan ajaran-ajarannya Sehingga kehidupan semakin berkenan bagimu dan membuat banyak orang mengenal dan memuliakan namamu Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton!